Birden bir hayatımın tümü oldu Gecelerime gün gibi doğdu Gidersen bir gün bir usunur çok Hayatımın tümü oldu Assalamualaikum warahmatullahi wabarak Dampaknya perlu didokumentasikan Hari ke-260 Di atas ya Ganti kamera deh Pemasangan Yang kedua Gak bisa berdua harus bertiga Agak sulit Tampaknya Mengalami kesulitan Karena itu bebannya 4 meter besi itu Bambunya belum disiapin Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Pak Narto Pak Narto Yang pakai peci putih Ikut membantu Di sebagai pimpinan proyek Sementara Yang jengkok Pak Erik Tukang Tukang Nah sebelah kiri pakai peci hitam Pak Hasan Umur 57 Dia yang membantu Pak Erik Tiga-tiganya Banyak warga dari komplek Kria Brandweer Sepanjang Nah Tangan Tunggu Tраik Atas Tunggu Pantai Ini masjid 6 syuhada Di bawah itu ada 17 Tiang Dan akan disambung ke lantai 2 17 tiang Dan Alhamdulillah Allah mudahkan Perbun donatur digerakkan Hatinya oleh Allah Untuk Sodaqoh infak Fisa pilihlah membangun masjid Sehingga Sekarang insya Allah Ada 6 tiang Dan lainnya dari 12 tiang Yang insya Allah akan berjiri Satu tiang Itu nilainya 5 juta Tiang pertama ini adalah tiang Rudi Rahmanto Dan tiang kedua Ini adalah tiang Rudi Rahmanto Karena sudah pencerahan 10 juta Dan tiang ketiga Tengku Fahmi Asekaf Yang keempat adalah Tengku Muhammad Fahm Dan yang kelima adalah Gabungan Dari sekitar Sekitar 7 Donatur Yaitu Ahmad Tiani Dan kawan-kawan Dan Keenam Adalah Donatur Dari Ibu Murni Dari Surabaya Tiga juta Tiga juta Bapak Andri Atas nama Ayahnya Almarhum Jadi sudah Tiang ke enam Dan Ini akan Dicor dulu Hari Sabtu Dicor Tiga tiang dulu Setelah seminggu Dibuka Itunya Becastingnya Kayu Kayu cornya itu Setinggi Empat Tengah meter Sampai menunggu seminggu Sampai kering Nanti Tukang dan Kenek Memasang Keramik Lanjutkan keramik Sambil menunggu kering Karena Untuk penghematan biaya Kayu Dari Tiga tiang itu Akan dipakai Untuk Tiga tiang Berikutnya Reback Dan kayu-kayu Itu Itu rencana Dari Pak Sunarto Setelah diskusi Dengan Santren Ejolali Masjid Nausyuhadah Ini perlu Dokumentasikan Saat-saat Yang Sangat bersejarah Bagi Lahirnya Lantai dua Masjid Nausyuhadah Yang diatas itu Ukuran Tujuh Kali Tiga belas Meter Sementara Di bawah Di lantai satu Itu Enam Meter Kali Tiga belas Meter Tiang Tiang di bawah Itu Ditanam Satu Meter Cakar Ayam Di bawah Permukaan Tanah Dan tinggi Tiang-tiang Yang 16 Itu Masing-masing 4,5 Meter Dan sekarang Rencana akan Disambung Dengan 16 Tiang Untuk Lantai dua Masing-masing Tiang Setinggi 4,5 Meter Dan nilainya Satu Meter Satu Tiang Maaf Itu Ada Lima Juta Mungkin Kita Masjid Terkenang Ucapan Rasulullah S.A.W Orang Mulia Yang Kita Sayangi Kita Cintai Siapa Yang Membangun Masjid Karena Allah Maka Allah Akan Membangunkan Sebuah Rumah Di surga Dan Uang Yang Kita Sedekahkan Tidak Akan Berkurang Janji Di Rasulullah Tidak Akan Berkurang Sedekah Yang Kita Harta Yang Kita Sedekahkan Tidak Akan Sedekah Yang Kita Lakukan Tidak Mengurangi Harta Yang Kita Miliki Justru Harta Kekayaan Setelah Disedekahkan Itu Penuh Dengan Kebaikan Menjadi Barokah Tampaknya Saat-saat Kritis Sudah Terlampaui Sudah Berdiri Tegak Dan Tinggal D Perkuat Oleh Bambu Sementara Begastingnya Sudah Jadi Kotak Triplek Untuk Membungkus Anyaman Besi Besi Ulir Ini Tempat Untuk Dimasuki Aduk Semen Pasir Dan Split Untuk Bikin Tiang Selamat Ini Setelah Orang Ketika Ketika Terima Sementara pemasangan besi mau didirikan tiang ketiga tiang tenggu Fahmi Asgaf tanpa Pak Narto yang peci putih dan Pak Hasan sebelah kanannya dibantu Eric sebelah kiri mencocokkan posisi ujung dari besi ulir 13 setinggi 4,5 meter Bismillahirrahmanirrahim bambu-bambu katanya untuk disanggah Pak Hasan mengambil bambu dan mendorong anyaman besi ulir 20 kali 35 cm setinggi 4,5 meter Alhamdulillah sudah berdiri dan tinggal diikat tersangkut kawasnya Pak Eric sekarang tinggal di ikat dengan kawat Pak Narto yang peci putih memegangi besi setinggi kepalanya sementara Pak Hasan menjaga keseimbangan besi ulir yang sudah dianyam setinggi 4,5 meter satu pekerjaan yang lebih sulit dilakukan di lantai di tinggi 5 meter erik mulai mengikat sambungan besi dari bawah itu dengan penyaman si ulir yang 4,5 meter tampaknya mulai diikat Pak Narto masih menahan uh tampaknya agak lengah perasan terlepas ujung bambunya itu sehingga sehingga besi berat itu hampir menimpa erik ya perlu lampaknya mengalami kesulitan Pak Narto memegang tangan kiri megang besi sementara yang kanan megang bambu harusnya ada bambu lagi ini tapi kurang kurang prepare Pak Asan sedang memaku apa kita oh ujung bambu dipaku di lantai lantainya adalah dilapisi spandek bondek apa spandek supaya paku supaya bambunya tidak bergerak tapi ini satu usaha yang cukup berbahaya karena nah Alhamdulillah Asan mulai memegangi apa itu bambu besi sementara Pak Narto kita lihat mengikat tampaknya bisa rubuh karena bambunya masih bergoyang mau diikat kemana tali plastik kuning itu dirancang untuk memperkuat besi supaya tegak berdiri sementara Eric berusaha memperkuat dengan apa itu tali kawat ya di dasar atau di ujung bawah dari anyaman besi ulir 13 ya Ya Rab mudahkanlah pekerjaan pembangun masjid 6 syuhada dan lindungilah kami ya Rab dari marah bahaya dari kecelakaan Amin Amin Ya Rabba saya capek berdiri saya mau duduk inilah tiang yang ketiga tiang dari Amal Jaryah Bapak Tengku Fahmi Asgah Pak Narto membantu entah apa yang dikerjakan saya gak tahu oh dia membawa semacam kampak panjang kita ikut membantu Bapak siang amat dari pasar parung banyak sampah rupanya oh gitu jam 10 lewat ya sekarang jam berapa ini udah mau jumatan tali plastik tampaknya ikut kompor kuat bambunya kurang satu kayak bambunya enggak kurang satu Pak dari sini Pak bambu oh diket setel diket baru ditunjang oleh bambu dua bambu supaya dia tegak berdiri berkat doa kita semua doa para penonton sanjolali ya masjid nam syuhada lambat laun dengan izin Allah berdiri sedang dia adakan pemasangan pemasangan ya pemasangan itu apa besi tiang besi yang ketiga sebelah kiri itu donasinya dari Bapak Rudi Rahmanto sebelah kanan juga dari Bapak Rudi Rahmanto yang tengah adalah Bapak Tengku Fahmi Asikaf Tengku selamat menikmati selamat menikmati